Oke, live dari Lab Broadcasting Universitas Pembangunan Jaya. Selamat sore dan selamat bergabung untuk teman-teman semua. Oke, kenalin nama aku Teresa Imakulata dan kerukan saya. Oke, nama aku Alif, disini kita berdua akan menemani teman-teman semuanya untuk seminar ya untuk hari ini. Karena tema sekarang ini bagus banget ya, Tessa. Ya menarik banget ya, tentang Urban Toy Design. Aduh, Urban Toy itu mengenai apa tuh, Tessa, kalau misalnya Kak Tessa lebih tahu cara gambarannya? Urban Toy Design itu kan biasanya kita punya mainan atau action figure atau pajangan gitu kan. Nah, terus kita tuh selama ini cuma main-main aja atau ngeliat tanpa menerka-nerka gimana sih caranya merancang dibalik itu atau ada maknanya. Nah, hari ini kita bakalan ngedalemin hal itu tuh, Kak Alif. Oke, karena juga kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan sudah di bidang, ahli di bidang ya kan, bener-bener, Kak Tessa? Bener sekali. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman tadi yang Kak Tessa sudah bilang, bahwa kalau teman-teman ingin bikin mainan, semuanya itu akan dijelaskan dengan narasumber kita yang akan datang hari ini. Nah, beliau bernama dengan... Bapak Alif Siregar, dosen dari Program Studi Desain Produk Universitas Pembangunan Jaya. Oke, yang harus ditasar pagi ya? Iya. Selamat siang, Pak Alif. Selamat siang. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Iya, nama saya Alif Siregar ya. Saya di Program Studi Desain Produk sebagai dosen di situ. Iya, kira-kira spesialisasi Bapak di bidang apa nih, Pak, dalam desain produk? Kalau saya spesialisasinya, saya transportation design, saya mengajar ergonomi, digital modeling, sama jangan pasti urban toy. Oke, berarti emang banyak ya spesialisasinya loh, hebat banget Pak Alif. Tapi aku mau tanya dong, Pak, Bapak berminat sebagai desain, itu sejak kapan Pak? Desain urban toy dan lain-lain? Kalau sebagai desainer itu dari SMA ya? Dari SMA? Waduh, berarti pada saat itu bisa tergambarkan, waduh, saya berminat menjadi desain nih, itu gambarnya seperti apa, Pak? Ya, dulu kebetulan untuk sekolah, itu guru saya, ya apa, saya dulu ngambil sekolah itu di Inggris dulu ya. Nah, kebetulan sana kan emang pengetahuan tentang art dan desain itu lebih tinggi di sini ya. Kemudian guru saya itu melihat saya di kelas art itu seneng. Jadi dia mendorong saya, kamu mau bikin-bikin gini, terus dikasih tahu, kamu ntar pengen apa? Saya seneng bikin-bikin, yaudah coba nih ada jurusan desain, wah ada desainnya ternyata. Jadi ya desain, bikin apa, bikin mobil, bikin homeware, bikin apa, namanya desainer produk ini. Jadi saya diajarin di situ dari SMA. Berarti emang sudah melek desain? Sudah melek desain dari zaman waktu SMA. Oke, sangat menarik banget teman-teman ya. Berarti Bapak sudah berapa lama berkistimpung di dunia desain produk tuh, Pak? Dari selain produk, kalau saya dari lulus tahun 2004 ya, dari 2004 sampai sekarang. Wah, cukup lama ya, Pak ya. Berarti sudah ahli banget nih untuk dalam bidang urban toy ini teman-teman semuanya. Oke, mungkin langsung aja kata saya ya. Iya, langsung aja untuk membuat materi. Iya, terlihat oleh dengan urban toy oleh Pak Alif. Silahkan Pak Alif. Iya. Nah, ini di screen share ya? Iya. Betul. Oke, bisa lihat slide berikutnya. Nah, urban toy itu bisa juga disebut, misalnya, visual art ya. Nah, dia tuh berbeda dengan mainan biasa ya. Mainan biasa tuh konotasi biasanya buat anak kecil ya. Oke. Nah, urban toy itu lebih jadi collectibles buat orang dewasa gitu ya. Dengan tema-tema juga yang sebenarnya tuh bukan untuk konsumsi anak-anak gitu. Yang sekarang yang terkenal tuh misalnya, ada yang tahu itu apa? Band Gorillas. Oh, ya. Nah, band Gorillas tuh mereka kan visual dua dimensi ya. Iya bener. Nah, tapi ada juga tuh, dia mekerjasama dengan Gorillas sama dengan kit robot mereka untuk membuat urban toy-nya gitu. Oke. Jadi kan, dia kan apa, emang bentukannya bukan buat anak kecil ya, tapi dia karakter visual yang art gitu. Oke, berarti yang lebih unik ya, Pak ya? Lebih unik gitu. Oke. Oke, jadi sejarahnya tuh kalau kita lihat sejarahnya tuh sebenarnya dia dimulai dari Hong Kong ya. Di Hong Kong, disana tuh ada designer-designer, mereka melihat mainan tuh biasa-biasa aja kayak Barbie gitu. Kayak Barbie, terus mainan G.I. Joe gitu. Itu biasa aja, itu nggak bisa diapapain. Kita dapet beli, dapet udah jadi gitu aja kan ya. Nah, designer itu mereka oleh mereka di custom ya, dimodifikasi. Nah, dari situ mulai itu namanya gerakan urban toy gitu. Gerakan toy itu mulai tahun 90-an ya, 97. Jadi itu semacam gerakan non-konvensional gitu ya, Pak? Iya, non-konvensional. Jadi kayak gerakan ngeribel lawan produk-mash produk gitu. Oke. Hei, cat menarik banget, Pak. Terus kalau misalkan apa, saya mau nanya, kalau urban toy misalnya kayak Gundam, itu termasuk urban toy juga nggak sih, Pak? Nah, Gundam itu, dia tuh lebih jatuhnya kayak sekarang tuh pop culture icon ya. Semua orang tahu icon Gundam. Nah, icon Gundam itu kadang-kadang nggak sama designer-designer dicomot untuk dimodifikasi. Jadi sebuah bentuk karakter baru gitu. Oke, iya, iya, iya. Oke. Berarti ada perbedaan ya, Pak, antara mainan seperti Gundam ataupun Iron Man kayak gitu-gitu, itu ada perbedaan ya, Pak? Nah, terus sejak tahun 90-an dari Hong Kong sampai sekarang itu, Pak, itu ada periodisasi tentang urban toy-nya sendiri itu lagi nggak sih, Pak? Jadi ada urban toy yang waktu 90-an bedanya apa dengan yang sekarang, bagaimana caranya aktifkan? Kalau yang tahun 90-an tuh, ya, mereka mengikuti perkembangan dengan mainan yang ada. Mereka akan mengkanibal, mengkustom dengan mainan yang muncul tahun 90-an itu. Makin sekarang, tahun 2000-an, ya, mereka akan mengkanibam, mengapropiasi, ya, apa, icon-icon yang muncul di saat itu. Jadi mereka yang mengikuti perkembangan zaman, nanti ada apa, ya, nanti diambil lagi. Boleh tergantung tren di masyarakat juga, ya, Pak, ya? Di masyarakat juga, ya. Kalau misalnya, Pak, di tahun 90, kalau misalkan Bapak, Pak Liff, seperti apa sih, Pak, gambar urban toy di tahun 90-an atau tahun 2000-an, gitu, misalnya? Sebenarnya, urban toy, itu yang sebenarnya baru masuk ke umum itu tuh tahun 2000-an, ya, kita juga belum kenal tahun 2000-an itu. Itu juga kayak ngambil pop culture, mungkin bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini, ya. Jadi, kayak karakter, itu seperti Spongebob, ya, dimodifikasi, ya, dibikin jadi, apa, agak-agak gori, kemudian sebelahnya itu ada karakter Star Wars, gitu, ya. Ya, istilahnya kayak ngambil terus dijadiin, apa namanya? Produk, ya? Bukan produk, jadi dirubah sehingga mirip tapi tidak mirip, gitu. Tapi orang tahu itu, oh, itu Boba Fett, cuman kok beda, ya? Kayak yang kita lihat di situ, kan, itu firefett, gitu, ya, dimodifikasi dengan keinginan si desainernya. Jadi, lebih original juga, gitu, ya, Pak? Jadi, ya, jadi original produk juga. Terus, kalau misalnya yang di sini-sini itu, Pak, itu buatannya anak desain produk semua, gitu, ya, Pak? Ya, kalau yang di sini, nih, buatannya anak desain produk, nih, kebetulan ini masih sama-sama yang bikin, ya. Ini ada saya, yang depan ini contoh saya yang bikin, gitu. Ini teman-teman bisa lihat, tuh, yang di depan ada yang mukanya agak-agak kayak cyborg, gitu, ya, gemes banget, kan? Oke, ya. Terus, kalau misalnya lagi mata kuliah desain produk yang urban toy itu, itu kan kebanyakan praktikum, ya, Pak? Nah, kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, itu gimana, ya, Pak, caranya? Ya, seperti biasa, kan, kalau kemarin-kemarin itu setengah semester, ya, hampir dengan UTS, kita bikin konsepnya dulu, ya, itu bisa offline, apa, online, kemudian nanti, begitu kita praktek, kita bikin ini, kita kerjain di bengkel, di workshop DP, ya. Itu juga dengan, sesuai dengan protokol kesehatan ada, jadi, kapasitasnya setengah dari yang ada, atau nggak, shift-shiftan masuk kerjainnya. Oke, 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 siap-siap. Nah, ya, ini contoh, ya, yang, apa, beberapa merek yang sudah ada, ini Bell Brick, ya, dia udah mendunia, gitu, ya, Key, ya, itu buatan toy to art, ya, play imaginative. Nah, kemudian ada juga, kaos, ya, nah, ini, mereka tuh, saking terkenalnya, malahan beberapa brand tuh melihat mereka tuh, eh, bisa nggak sih, gue collab, collab lah, collab sama lo buat bikin karakter. Nah, itu contohnya tuh, ya, Bear Brick, ya, Bear Brick tuh kayak boneka, apa, kayak bentuk, kayak figur kayak Lego, cuma polosan, gitu. Nah, tuh, kita lihat, itu kan tuh ada, dia kerjasama dengan Minions, Batman, ya, Joker, ya, terus ada juga, dengan brand, ya, tuh, Nike, buat apparel, ya, buat brandingnya juga bisa. Ya, soalnya tuh polosan jadi mudah sekali untuk di-castroom, gitu, ya, Pak. Nah, ini juga Key, ya, Key kita sama dengan Adidas, Starbucks, ya, jadi, yang namanya Urban Toy itu dia emang bebas, ya, untuk dimodifikasi, gitu. Jadi, orang tuh punya, apa, bisa merubah sesuai dengan keinginan mereka, gitu, jadi, yang saya bilang tadi, di awal-awal, kan, kalau dulu mainan beli, dapat jadi, yaudah, kan, nggak bisa bapain. Kalau sekarang, emang disediakan template, ya, oke, silahkan kalian berkreasi, gitu. Wah, ya, berarti kalau misalnya, Urban Toy itu, Pak, lebih tanpa terikat, tanpa, itu, ya, tanpa terikat, aturan manapun, jadi, lebih kontemporer, gitu. Jadi, kalian mau ngapain juga, serah, pokoknya, ini ada dasar, kalian bebas. Bebas berekspresi, lebih ke seninya, gitu, ya, Pak. Jadi, berekspresi lewat si mainan ini. Oke, sangat penarik banget, nih, teman-teman. Oke, boleh lanjut, Pak Alif. Oke, ini, satu lagi, istilahnya, ini istilah, ya, istilahnya itu blank atau kanvas, jadi, yang benar-benar seperti ini, kita lihat. Dia cuma putih, polos aja, benar-benar, kanvas polos yang, serah, kalian begitu beli ini, mau diapain, gitu. Oh, itu maksudnya ada yang di jualkan, ya, Pak Alif? Dijual, karena, ya. Oke, dan itu mereka bisa, apa, membuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, gambarnya, kan? Oke, oke, oke. Ya, maka ini kan, tercantohnya, kan, ini dia, apa, mengambil pop icon, gitu, ya. Oke. Itu kan Star Wars, ini, si Dany itu, di, apa, modifikasi, jadi mirip karakter Boba Fett. Ya, sama ada yang Batman, gitu, ya, Pak. Ada yang Batman, ya, jadi, serah, orang mau bikin apa, tuh, kayak, jadi, kayak, Voltron, ya. Orang, bebas mengkombinasi, gitu. Oke. Karakter creation. Nah, ini, kalau, ini sedikit, ya, kalau di kelas kayak apa, kita belajar bikin karakternya gimana, sih. Kita mulai dengan ini namanya image board, ya, jadi, untuk membantu, jadi, kualitas itu, nanti mahasiswa ngambil majalah, komik, koran, pokoknya, gambar banyak itu, maka akan membuat kelompok-kelompok, oh, ini gambar ini dipadukan dengan gambar ini, apa, gitu. Nanti dari situ akan muncul image-image yang bisa kita gabungkan, jadi ide mereka. Gitu, kayak, ini, nih, contohnya, nih. Ini hasil mahasiswa, ya, dia ngeliat, barong, ini barong, say, dikomunikasikan dengan, apa, anjing pag. Oke. Gitu, makanya bentuknya jadi kayak gini. Ya, depannya agak seru, bahkan lucu, gitu. Ya, pokoknya, intinya itu ngambil sesuatu yang, biasa, sih, sesuatu yang cute, dikombinasikan dengan sesuatu yang lawannya, gitu, gore, gitu. Oke. Kalau prof, yang image board gitu, apa bagiannya sama mood board gitu, sih, Pak? Kalau mood board, mood, ya, kayak, namanya mood, ya, perasaan, ya. Kalau image board, kita ngeliat gambar-gambar yang bisa jadi inspirasi, kalau mood board, kayak lebih ke warna, ke kepercayaan kira-kira suasana yang dihasilkan, itu pengen seperti apa rasanya, misalnya kalau warna-warna dingin, kan, kayak biru, hitam, gitu, kayak apa, yang warna-warna fresh, itu kayak hijau, kuning, gimana, gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan masuk ke proses pembuatan. Oke, tapi, Kak Tessa, tunggu dulu, kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan seputar mengenai urban toy, nanti setelah materi ini, kalian juga bisa tanya, apa yang kalian inginkan, langsung tanya di kolam komentar, gitu. Iya, di fitur chat yang ada di Zoom. Oke, silakan, Pak Alief, lanjutkan. Ini proses pembuatannya, kita mulai dari pembuatan master, ya. Ini kalau di kelas, kita pakai istilahnya clay, ya. Pakai malam, lilin malam, ya. Ntar biasanya, biar ongkos pembuatan nggak terlalu besar, saya batasin, ya, jadi ukurnanya segini, maksimal itu 10 cm, lah. Nah, ini hasil karya mahasiswa, dia ngambil inspirasinya astronot. Oke. Nah, astronot, ini kenapa kepalanya pingpung, kan, karena kalau bikin dari handmade tangan, itu bikin buletan, itu susah, ya, bola, ya. Jadi, nggak apa-apa pakai yang materialnya sudah ada, jadi pakai pingpung, jadi bisa benar-benar bulat, full, gitu. Tapi, Pak, memang harus bola pingpung, apa bisa bola lain, misalkan golf, ataupun apa? Ya, serang, pengen tampilannya agak banyak. Ketik-ketiknya pakai bola, bisa pakai bola bucket, bisa. Oh, bola bucket, gede, dong, Pak. Nah, oke, dari master ini, nanti, dicetak, bikin jadi master moldingnya. Nah, kebetulan saya nggak bawa, cuma master moldingnya itu terbuat dari silikon, ya. Ini bahan apa, ya, Pak? Bawa saya tahu, nih? Ini clay, malah. Lilin. Oh, lilin. Modeling clay, gini. Jadi diceluk gitu, Pak, ya? Apa gimana? Nanti, 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 berikutnya, dia akan dibalur, ya. Nanti dibikinin kotak, ya. Nanti dituang silikon. Oh, dituang. Nah, dituang silikon, nanti jadi silikonnya keras, ya. Nah, nanti, bakal dicetakannya, ini dikeluarin, nanti ada dalamnya silikon, bakal berbentuk seperti dia, kan. Nah, tahap berikutnya, dia akan dicetak resin ini. Nah, ini namanya resin butok, ya. Resin butok, tuh. Ya, karena dia emang tidak bening, gitu. Tidak bening, oke. Buat yang belum tahu, resin itu yang biasa dipakai buat pelakat-pelakat, gitu. Iya, buat pelakat-pelakat. Yang bening-bening. Yang kayak kaca. Oke, tahu, tahu, tahu. Ya, campuran, ya. Dia tuh ada resinnya, ada katalisnya. Kalau dia bentuk AC tuh cairan, ya. Bahan kimia cair, gitu dikasih katalis, dia akan mengeras, gitu. Tapi itu bisa diberi warna beda-beda, gitu. Nah, nanti pemberian warna itu tahap berikutnya. Jadi, di tahap berikutnya, ini dia diwarnain dengan cat dasar, ya. Di piloks pakai cat putih, gitu, semuanya. Oh, jadi blank, gitu, ya. Tapi yang namanya aslinya dari ini, Pak. Aslinya ini. Jadi, ini mungkin agak ngerapai, ntar diampas-ampas dulu, ya. Diampas-ampas biar rapi. Biar smooth. Biar smooth, baru ntar masuk tahap ini, ya. Cat dasar. Nah, dari cat dasar itu, serah, abis itu mau di-custom apa. Nah, ini kebetulan, ini saya ngerjain. Oke. Ini dikombain dengan astronaut hip-hop, lalu dia pakai kalung, pakai sepatu. Sneakers. Pakai sneakers, gitu. Kalau yang ini, mahasiswa saya yang bikin ini, astronautnya agak-agak gori, gitu. Kayak zombie, gitu, dia. Tuh, teman-teman, ya. Dia kayak lebih ke, apa ya, rock-rock gitu, ya. Astronautnya, rock-rock, gitu. Tapi, Pak, kalau misalkan untuk cat sendiri, untuk bikin ini, ada cat khusus nggak, Pak? Ya, biasanya kita pakai cat akrilik, ya. Akrilik, ya. Oh, bukan takutnya ada yang cat-cat buat lukisan, dipakai gitu. Ya, sama, itu cat lukisan, ya. Cat akrilik, ya. Oh, sama ya. Cat poster juga bisa. Cuman, yang direkomendasi tuh, cat akrilik, ya. Biar dia nempelnya lebih bagus, dan juga lebih tahan lama, gitu. Cat minyak, berarti, Pak? Cat akrilik, kalau minyak beda lagi. Oh, beda, ya. Kalau saya tak nggak tahu. Nah, kalau misalnya, pakai resin itu, warnanya terbatas seperti itu aja, atau bisa diganti, sih, warnanya? Nah, kebetulan yang ini kan, tadi saya bilang, ya. Ini resin buteg, ya. Resin buteg kan memang, warnanya nggak bagus, tuh, ya. Kalau kalian ingin bikin sesuatu, misalnya ini, nih. Nah, ini resin bening. Ya, kan beda, ya, dia. Yang ini bening, ya. Nah, itu bisa kalian ingin masukin, misalkan masukin glitter, mau kasih warna, dalamnya tuh bagus pakai yang resin bening, gitu. Menarik, menarik, menarik. Ya, mungkin bisa next. Oke. Nah, ini kita lihat, nih. Ini di kelas, nih, ya. Di bengkel di workshop kita, ya. Itu mahasiswa lagi nge-cetak, ya. Atau lagi mencetak silikonnya, satu lagi ngerapihin. Itu bengkelnya sendiri, ya? Ya, enak, kayak gitu. Enak buat pengerjakan. Nah, kemudian, ini, ini beberapa contoh hasil karya, ya. Jadi, itu yang atas tuh dia, emang seneng Jepang-Jepangan, ya. Terus bikin karakter mirip-mirip karakter anime, yaudah bikin. Sama, bikin masternya dulu. Kemudian, kalau saya, biasanya, oke, kalian bikin tiga alternatif. Chatnya kayak apa. Gitu, ya, dah. Mereka akan menggambar, mewarnai di, apa, membuat sketsa. Kemudian, mereka akan mengikuti yang sudah mereka bikin itu. Oke. Nah, bawahnya lagi tuh, tadi sebelumnya, ya, kalau tadi saya bilang yang mengkombinasi, ya. Ini dia mengkombinasi orang dengan makanan, ya, tuh. Ya, ada mangkok. Mangkok ramen, ya, sushi. Oh, nigiri. Oh, nigiri, ya. Kalau nggak salah tuh, yang satu tuh anak manajemen yang atas, ya. Oh, jadi, selain di luar, apa, luar DP juga, program silahin juga bisa bikin ini, ya, apa ya? Iya, karena kita kan kebetulan, mata kuliah urban toy itu dibuka untuk semua umum, ya. Oh, iya. Oh, oke. Masa kata kuliah, kelas open to all. Berarti, berarti kalau misalnya anak arsitektur, sistem informasi, juga bisa menggubungkan urban toy, ya. Oke. Nah, ini yang ada juga tuh, yang anak arsitektur, kalau nggak salah, slide berikutnya ada deh. Ada anak arsitektur. Nah, itu yang gambar, apa, foto... Macan-macan, ya, tuh. Macan buaya, buaya macan. Oh, macan buaya. Oh, ini buaya apa macan sih, tuh. Buaya ya, oke. Itu buaya ya, buaya gendut. Oh, buaya gendut. Oh, buaya gendut. Oh, buaya juga anak arsitektur yang bikin. Aduh, keren juga, ya. Kita nggak menyangka, kalau misalkan di luar program studio juga bisa bikin gini, gitu. Itu yang untuk dibawa, Pak? Itu dia ceritanya, Pak, kayak... Lagi, kura-kura lagi nyelam, gitu. Lazy mochi, ceritanya dia, tuh. Oh, lazy mochi. Makanan, dia kombinasi makanan dengan kaneman, gitu, lah. Oh, itu makanan sih. Kura-kura lagi dalem, gitu. Oh, ya, fun fact ya, teman-teman, kalau misalnya mata kuliah urban toy design itu hanya aja di UPJ, kan, ya? Iya, sejauh ini hanya di UPJ. Kalau misalnya di Indonesia, ya baru ada di UPJ aja. Karena kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang urban toy, emang hanya aja di UPJ. Karena kalau misalkan untuk semuanya, apa namanya, untuk pengerjaannya, kemudian studionya, itu hanya di UPJ untuk mengenai urban toy. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman ingin, apa ya namanya, bikin urban toy, itu nanti ketemu apa Pak Alif, gitu. Oke, next, Pak. Ya, ini beberapa contoh lain, ya. Yang bawah itu dia ngambil karakter kayak UFO, ya. UFO dengan makanan, gitu. UFO pakai, apa, banduk. Mana ya, Pak? Oh, yang atas ya, Pak? Yang bawah. Yang bawah. Oh, yang bawah. Oke, kalau di atas itu apa, apa tuh, Pak? Itu kayak wizard, ya. Semacam wizard, ya. Kayak mage, gitu. Ini karya mahasiswa semuanya, Pak. Ini karya mahasiswa. Hebat, hebat, hebat. Dan bukan cuma dari desain produk aja, ya? Iya, kita terbuka. Jadi yang berasa, ah, saya nggak bisa bikin-bikin, ternyata begitu masuk kelas saya, Oh, mereka seneng, Pak. Seneng, ya, Pak. Bisa bikin gini-gini, sampai dari gambar sampai jadi, gitu. Oke, menarik banget, itu. Apalagi kalau misalnya kreatif testing ini bisa diperjual, dijual-jual, boleh, kan, ya, gitu. Bisa menghasilkan juga, ya. Wah, sangat menarik. Oke, selanjutnya apa, nih? Wah, ada maskot, kita. Nah, ini kita masuk ke maskot kita, nih. Si Jay sama Aya, nih. Kebetulan, waktu itu kan, Bu Rektor menginginkan kita punya icon, kan, ya. Bu Rektor meminta saya dengan Pak Ryo juga untuk membuat maskot. Kebetulan karena dia tahu saya mengajar Urbanto, ya. Pak Alif, tolong buatkan. Oke. Oh, berarti Bapak salah satu dari perancang ke PJ. Iya, saya sama Pak Ryo berdua. Masuk ke PJ. Oke. Nah, saya bilang tadi kan, kalau tadi kan ngambil image board, ya. Ini kita berangkat dari cerita, ya. Story behind-nya, apa, ya. Kenapa jadi si Jay sama Aya ini. Oh, berarti ada maknanya juga, ya, Pak? Ada maknanya, ada filosofinya, ya. Oke. Coba kita lihat filosofinya seperti apa. What's the story behind Jay dan Aya? Nah, story behind-nya ini, ya ini. Kita lihat bahwa, kita ngambil dari gasing, ya. Oke. Nah, gasing itu berputar. Kenapa gasing itu berputar? Ya, karena berputar, Pak. Kalau gasing nggak berputar, dia gimana? Diem, Pak. Diem terus? Miring. Miring, jatuh. Jatuh. Mati, nggak bergerak, ya. Kalau tidak berputar, tidak berdiri, ya, Pak? Tidak berputar, tidak bergerak, ya. Tidak, apa, berkarya. Nah, orang itu akan jatuh, mati, lah, kita bilang, ya. Oh, ya. Nah, jadi filosofinya kita harus selalu bergerak, harus selalu menghasilkan ide, selalu berkarya, agar kita bisa bergerak, berputar, dan hidup terus, gitu. Jadi, itu filosofi dari si Hijai sama Ayah, gitu. Oke. Ya. Nah, kan, gerakan gasing yang berputar itu akan membuat dia hidup, ya. Nah, kemudian dari situ, kita lihat, oh, gasing itu seperti apa sih? Bentuknya. Nah, dari situ masuk ke proses sketsanya. Oke. Kita ambil elemennya apa, nih. Nah, itu bisa dilihat ada beberapa sketsa, ya. Tadi, ya, bikin kepalanya, bahan badannya juga seperti gasing. Tapi setelah berkonsultasi dengan Bu Rektor, oke, kita ambil kepalanya berbentuk gasing. Ya, kenapa? Karena yang manusia itu, yang membuat hidup itu kan isi kepalanya, kan, ya. Harus bergerak terus kepalanya. Oke. Oh, itu yang sebelah kiri dan kanan itu beda, ya, Pak? Yang sebelah kiri perempuan, yang sebelah kanan laki-laki? Iya, sebelah kiri dan laki-laki, ya. Dari proporsinya, badannya juga dibedakan, gitu. Dibedakan, ya. Sangat-sangat dipikirkan juga, ya, kalau dalam proses perancangan. Berarti untuk membuat suatu maskot itu harus detail banget, kok. Ada, harus mesti tahu story behind-nya apa, ya. Karena menceritakan, kan, maskot itu kan merepresentasikan sebuah institusi atau lembaga, kan, ya. Dia mesti, ceritanya apa dia, yang diambil dari cerita si institusi itu. Karena kita nggak bisa sembarangan asal bikin desain, tapi kita bikin desain harus punya makna, apanya desain ini. Punya filosofi desainnya itu apa. Iya, betul. Iya, iya. Karena desain beda dengan seni, gitu, ya, Pak? Iya, kan. Kalau seni, kan, maunya saya apa sih? Mau gue gini? Iya, liberal, gitu, emang. Dibebaskan. Kalau desain, kan, bukan maunya kita apa, tapi emang kita harus mendesain untuk siapa, gitu. Untuk memecahkan solusi. Untuk solusinya, gitu. Jadi, posisinya ini, kan. Oke. Hasilnya, final desainnya. Kepalanya berbentuk gasing. Kemudian, bahkan, poni rambutnya itu melambangkan pilar UPJ, ya. Tiga pilar UPJ. Oke. Nah, ini custom maskot UPJ. Jadi, seperti tadi, kan, karena dia berdasarkan urban toy, ya bisa di-custom. Jadi, yang atas itu, misalnya, kalau mau tiap prodi punya maskotnya masing-masing bisa dimodifikasi, gitu, ya. Yang atas itu, misalnya, sesuai dengan, apa, baju jaketnya prodi DP yang luah, tuh, apa, sipil, misalnya pasangin topi, apa, hard hat, gitu. Oke. Nah, ini ya, ntar ada kompetisinya, ya. Buat teman-teman yang nonton di rumah, ada, kita ada kompetisi untuk desain footwear, desain jewelry, dan juga urban toy design. Nah, itu buat teman-teman yang menjuara, bisa dapat berkesempatan untuk dapat beasiswa 100% ya, Pak Alif. Ya, betul banget. Karena ini salah satu lomba yang sangat dinantikan, apalagi beasiswa. Dan nanti Pak Alif akan memberikan sketsanya, ya, betul-betul. Karena beasiswanya sampai 4 tahun ini untuk, kalau misalnya teman-teman lolos, apa ya, mengikuti lomba yang akan diadakan oleh desain product. Dan mungkin nanti kalau teman-teman udah, ini materi udah selesai, Pak? Ya, sudah selesai. Udah selesai, Pak. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai desain product, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar. Dan tadi sangat menarik banget ya, Pak Alif, ya. Karena kita, dari tadi, aku mau nanyain mengenai semua program studi bahwa bisa memberikan desain-desain yang mereka inginkan. Dan juga kalau misalnya mereka kreatif, itu bisa jadiin gantungan kunci, ya, Pak? Iya, misalnya kecil. Kecil, kemudian mereka bisa dijualin. Berat juga ya, berat. Iya, berat juga, kan? Coba mungkin kita lihat di sesi pertanyaan yang selanjutnya. Untuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Sorry. Next. Nah, untuk Pak Alif, saya mau nanya dong, kalau misalnya untuk bahan tersendiri, apakah mengeluarkan biaya yang sangat mahal ataupun biaya yang sangat terjangkau untuk bahan-bahan yang ini? Untuk, ya itu masih selesai nanya, Pak, kalau bikinnya gimana ya? Nah, ini misalnya untuk klay malam ini biasanya untuk mulai itu Rp25.000, ya. Rp25.000? Iya, setengah kilo, ya, Rp25.000, ya. Cukup terjangkau, ya, berarti, Pak? Terjangkau. Rp25.000 itu bisa berapa ini, Pak? Untuk satu, satu master ini. Satu master, oke. Kemudian resin butegnya, ini resin butegnya murah, ya, dia, antara Rp30.000-Rp40.000. Oke, Rp40.000. Rp40.000. Nah, ini biasanya satu, dia itu satu liter, ya. Satu liter? Satu liter, satu liter atau kilo, ya. Berarti Rp70.000, ya. Rp70.000, oke. Kemudian, nah, beda, Pak, ya. Harga resin buteg sama dengan harga resin bening. Oke, yang bening berapa, Pak? Kalau mau resin bening itu agak mahal, dia. Berapa, Pak? Dia itu Rp100.000-Rp100.000-Rp100.000, berarti ditaruh, jangan malah. Jadi Rp130.000, ya, kan? Kalau mau yang buteg lebih murah, ya. Oke, yang buteg lebih murah, oke. Oke, berarti untuk tugas masih menggunakan material yang cukup terjangkau untuk mahasiswa, ya, Pak? Tapi yang agak mahal itu silikonnya. Silikonnya? Silikonnya itu harganya kalau nggak salah 100 ribuan. 100 ribu berarti 230 ribu, oke. Tapi dari modal 200 ribu itu, kalian bisa perbanyak ini. Oke, jadi 230 ribu itu bisa kelipatan 10, Pak? Bisa, jadi biasanya ya orang menjual ini tuh harganya dari rentang 40 ribu sampai 100 ribuan ya. Kalau dia belum punya nama ya. Nah, kalau sudah punya nama, hitungannya berubah. Udah bukan rupiah lagi, pindah ke dolar. Berubah jadi 20 dolar sampai 100 dolar lebih. Oke, Pak. Boleh saya minta, Pak? Aduh, minta lagi. Nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, nih. Kalian dengan modal 230 ribu, eh 230 ribu ya, Pak? Kalian nanti bisa jual ini dengan harga 40 ribu. Atau kreativitas kalian nih digantungin. Kayak buat kunci laptop, apa-apa? Bukan-teman kunci, kemudian buat gantungan tas, ataupun kesukaan kalian. Ini kalian bisa jual dengan harga 40 ribu ya, Pak? Kalau misalkan masih awal-awal ya. Karena dengan modal 230 ribu, kalian juga bisa bikin 20 beginian loh. Apalagi kalau kalian punya kreativitas yang tinggi dan bikin mainan ini yang sangat menarik. Bener banget, Pak Ali. Berarti kalau misalnya belajar urban toy design itu tak hanya mendapatkan skill dalam urban toy, tapi juga bisa berwira usaha. Bener banget. Kalau kalian ini salah satu, apalagi lagi pada mic kayak gini, kan, ke TSA, ya, Pak Ali, ya. Ini bener-bener karena dibutuhkan banget. Apalagi buat nanti, buat anak-anak kalian, ya, anak-anak kalian. Buat nanti kayak teman-teman, atau buat kado juga bisa, ya, Pak Ali. Jenis ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Pak, langsung aja kita ke sesi pertanyaan, Pak. Ada dari Nadira. Mau tanya kemampuan dasar apa saja, Pak, di bidang ini yang harus kita miliki. Terima kasih, Pak. Gimana tuh, Pak Ali? Ya, yang penting pertama tuh kalian punya ide. Oke. Punya ide, punya cerita. Nah, kalau udah punya cerita, itu nanti kalau kita di klaster, kita akan diskusi one-on-one, ya. Kalian akan gambar, misalkan gambar jelek. Nah, kemampuan nanti kita latih, nanti ada waktu satu semester buat kerjain, gitu. Oke. Ya, jadi yang penting kalian punya ide untuk ide dasarnya apa. Oke. Oh, berarti pertama ada ide, ya? Ide dulu, iya. Oke. Kalau misalkan ide-nya abster, kalau kayak bingung, Pak, saya nggak punya ide, Pak. Gimana tuh, Pak? Nah, itu makanya tadi dibantu dengan image board itu. Cari gambar-gambar, ya, yang bisa merepresentasikan ide kalian, Pak. Dan menginspirasi juga, gitu, ya, Pak. Inspirasi. Cari yang paling dekat, apa sih? Pak, kalau dapet, kan, tadi, gambar tadi bisa ditiru, ya. Ya, kita tiru gambarnya seperti apa. Oke. Wah, sangat benar. Tapi tidak plagiarisme, ya, Pak? Tidak plagiarisme. Kan, kita kan memodifikasikan. Memodifikasi. Kombinasi. Kombinasikan, kan. Oke. Pak, saya mau nanya juga nih, Pak. Untuk cetakan itu, apakah kita bikin sendiri, apa sudah ada, apa ya namanya? Kayak diperjual belikan, apa gimana? Nah, tadi kan, cetakan kita bikin sendiri, kan. Dia mengikuti bentuk yang master yang kita bikin ini. Karena kan itu harus diisi dengan itu, ya, apa? Iya, jadi cetakan akan mengikuti dengan desain yang kalian buat, gitu. Oh, iya. Dan satu cetakan master itu bisa, umurnya itu bisa sampai 50 atau 100 piece, ya. Satu kali cetak itu bisa, ya. Terus bagaimana tanggapan Bapak, nih, kan banyak, nih, kalau misalnya mahasiswa suka insecure sama kemampuannya sendiri, terus waktu mau mempelajari tentang urban toy, mereka kayak, ah, saya nggak bakat, nih, Pak, gitu. Itu bagaimana, gitu, Pak? Iya. Kalau kita selalu bilang, yang penting mau. Iya, yang penting mau. Yang penting mau belajar, ya, Pak, ya. Yang penting mau belajar, ya. Kalau udah berasa nggak pede, ya, kalau otaknya bilang nggak pede, ya, badannya nggak pede, kan. Iya, benar, sih, Pak. Dan susah juga. Susah. Jadi, kalau misalnya, oke, saya mau, saya mau belajar, pasti semua ngikutin, gitu. Oke. Yang penting niatnya dulu, lah. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya. Saya dengan Nino Hastuti dari SMK Dwi Putra ingin bertanya, apa yang membuat kakak jatuh cinta dengan urban toys? Apa butuh skill lebih untuk bisa menuangkan gambar 2D menjadi bentuk 3D? Dan gimana caranya untuk bisa memperbesar market urban toys dan meningkatkan awareness orang tentang skema, ya, skema ini, gitu. Oke. Ya, kalau saya sih emang dari dulu, ya, yang bisa dibilang, kan, kayak, tahu kan, istilah, boys never grow up. Boys never grow up. Itu istilah. Oh, istilah. Jadi, emang, mungkin orang menganggap ini, ah, pasti mainan buat anak kecil doang, ya. Tapi, mainan itu salah satu industri terbesar di dunia. Kenapa? Tiap orang pasti mau mainan, kan? Semua umur, sih, Pak. Semua umur, benar, benar, benar. Maka dibilang dari, mainan itu ada dari, buat mainan bayi, mainan balita, mainan anak-anak, sampai ini, sampai juga, kita seolah dewasa juga ada, gitu. Oke. Oke. Jadi, terus, terus, Pak. Jadi, apa yang membuat jatuh cinta, ya, itu, saya suka ya, saya suka barang-barang yang lucu, gitu. Oke. Apalagi, kalau daripada, kita beli, bisa nggak sih, saya bikin sendiri yang lucu, gitu. Nah, itu, ya. Jadi, sudah menjawab, ya. Nah, tadi untuk menuangkan gambar itu, menjadi bentuk 3D, itu butuh skill nggak sih, Pak? Yang mana? Yang butuh skill lebih. Meneluangkan gambar 2D, menjadi bentuk 3D. Nah, nah, itu makanya, kenapa kita pakai clay lilin, ya. Nah, itu kan dia, ini hasil terjemahan gambar 2D, menjadi bentuk 3D, ya. Kita mengolah pakai tangan kita, gitu. Jadi, ini benar-benar paling basic, ya. Dan mudah dibentuk juga sih, Pak. Dan mudah dibentuk, ya. Nah, ada lagi yang, kalau mau agak advance dikit, yang ini. Nah, yang ini nih, bahannya... Coba, Pak. Jadi, tunjukkan kamera, nih, nah. Yang di sini, kamera. Nah, itu, nah. Nah, ini plastik, deh, ya. Nah, ini dibuat dengan software, ya. Oke. Mungkin ada yang nggak pede dengan, apa, hasil tangan, ya. Tapi, ada yang pede, oh, saya bisa pakai 3D, nih. 3D printing, gitu. Nah, ini 3D printing yang ini 2, nih. Oh. Ini hasilnya 3D printing, gitu. Nah, 3D printing, kemudian prosesnya sama. Ya, bedanya kalau yang ini, masternya dibuat, terbuat handmade. Yang ini, teman-teman, ya, masternya, tuh. Nih, masternya, tuh. Yang ini dibuat oleh 3D printing, ya. Jadi, kalian bisa belajar juga software, banyak software gratis, ya, online. Kalian bisa download, kayak blender, tuh. Kalian bisa download gratis, bisa mulai, apa, coba-coba iseng-iseng, gitu. Banyak tutorial di YouTube, gitu. Oke, oke, oke. Kemudian, ini hasilnya di 3D printing, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, nih, dari Ahmad Faisal, dari SMKN 4, Tangerang Selatan. Ingin bertanya, nih, Pak, untuk yang seusia saya, memulai urban toy, sangatlah sulit, Pak. Apalagi saya mulai menyukai urban toy ini, saat ini, saat SMP, gitu, kan. Minat saya ditentang, karena bentuk urban toy yang terbilang cukup seram untuk anak seusia saya. Bagaimana, Pak, caranya kita agar menjalankan minat saya ke urban toy setanpa peduli dengan bentuk ilustrasinya dan alat apa saja, sih, Pak, yang digunakan untuk pembuatan urban toy ini? Apakah ada alat khusus? Terima kasih. Nah, alat khusus, tuh, kalau misalnya kata dia, apa, dia bentuknya terlalu serem, ya? Tadi katanya. Untuk masalah bentuk, tuh, kalian bisa ngaklain dengan seperti ini, misalnya, ya. Kamu misalnya suka yang agak-agak horror dikit, ya. Nah, bisa diaklain dengan bikin bentuknya yang seperti ini, nih. Kayak si kelinci cute ini, cuman... Ada mata-mata merah, ya, Pak. Iya, setengah cyborg, ternyata. Tuh. Ya. Kemudian, untuk peralatan, sih, tidak terlalu banyak, ya. Kalau bikin manual, nih, pakai tangan aja. Ini pakai tangan, nih, teman-teman. Yang gini tadi. Mana, ya? Oh, di mana? Ini, di bawah. Oh, sorry. Ini, ya. Nah. Ini benar-benar handmade aja. Ini handmade, ini yang 3D printing. Ini lucu-lucu banget, ya. Kayaknya mau dijual-jualin lagi, nih, Pak. Tau, ya, teman-teman, ya. Seperti ini, nih, gambarannya, nih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin, apa ya tadi, ya, urbentoy, ya. Misalkan, bahan-bahannya cukup, ini ya, terjangkau, ya, Pak. Terjangkau. Oke, terjangkau. Ini juga kalau misalnya pengen detail, gitu, ada pelatan khusus clay, ya. Cuma mungkin mahal, ya. Bisa diaklain dengan pakai alat untuk membuat kue. Alat untuk membuat kue? Oh, bisa gitu, Pak. Yang bikin kue itu harganya murah, tuh. Hatusnya tuh 17 ribu. 17 ribu, apa tuh, Pak, namanya tuh? Biasanya kan orang-orang ini kan online-online. Keyword-nya apa itu, Pak? Keyword-nya modeling tool, apa, cooking tools, lah. Oh, cooking tools, tuh, teman-teman. Ketik aja cooking tools, terus kemudian kalian beli di online, tuh banyak banget pasti. Terus beli clay. Betul banget. Oke, selanjutnya, Pak, untuk pertanyaan. Saya, Lydia Marsela Putri, ingin mengajukan pertanyaan Urban Toys itu sendiri untuk dijadikan sebagai bisnis. Apakah memiliki peminat yang tinggi? Dan dapatkah Urban Toys bertahan dalam jangka panjang? Ya, nah, tadi saya bilang, kalau, ya, di Urban Toys ini banyak sekali desainernya, ya, kan. Dan bagaimana kalian bisa tampil itu, ya, sesuai dengan kreativitas kalian, bikinnya bagaimana. Nah, ini kalau kalian punya Instagram, kalian bisa search, tuh, Urban Toys Indonesia, ya, hashtag-nya, ya. Nah, itu udah ada, komunitasnya udah banyak, tuh. Ya, kalian bisa lihat di situ, di sana-di sana, tuh, mereka membuat sesuatu, ya, seunik mungkin, lah, ya. Nah, biasanya, kan, orang tuh, kayak, biar, apa, laku, itu sesuai dengan apa yang sedang hit, lagi tren, ya. Kayak misalnya, lagi kemarin lagi, Trance Towers, ya, kan, lagi film, ya. Orang-orang memodifikasi karakter-karakternya, tuh, dengan tema-tema mirip-mirip Star Wars, kayak tadi yang di slide awal, ya. Iya, betul. Kemarin juga sempat-sempat tren KAUS, ya, Pak. Iya, KAUS, ya. KAUS, ya, KAUS, lu banyak, ya, matanya X-Cross, gitu. Iya, padahal, mata X, tapi trennya tren banget, sih, Pak. Sampai bener-bener abis, baru dirilis ratus, abis semuanya. Iya, iya, iya. Memang, kalau misalnya teman-teman ingin menjual, lihat dulu trennya, Pak. Iya, lihat tren, lah. Kalian bisa ngelihat tren, gitu. Dan itu bisa jangka panjang, ya, Pak, ya, untuk bikin urban toy, seperti itu, ya? Bisa jangka panjang, ya. Dan kenapa, biasanya, kan, kalau orang sudah tahu, ah, si ini bikinannya bagus, nih. Dan ternyata dia cuma ngelorin, ah, dia cuma ngelorin 50 piece. Artinya, kan, orang kan, wah, 50 piece udah habis, saya nungguin lagi, nih, yang bikinan dia baru lagi. Nah, itu, bah, udah mancing orang, tuh, untuk selalu ngejar dia, kan. Dan bisa juga pakai, ya itu, media sosial, ya. Instagram, kan. Bikin, oh, cuma rilis 50 piece, nih. Setelah ini nggak ada lagi, ya. Apakah, kan, akan ngikutin, lah, dia. Ya, berarti originality sama personal branding juga berpengaruh, ya, Pak. Selain tren masyarakat, gitu. Saya cintana dari SMKN, Pak Tangarang Selatan. Saya mau bertanya, saat saya mau berkreasi, terkadang masih ada perasaan takut gagal, dan sebagainya. Karena kalau sudah diaplikasikan ke media, terkadang tidak se-expetasi. Tuh, bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak? Terima kasih. Itu banyak banget, Pak. Gagal itu pasti, ya. Ekspektasi, ya. Dan ekspektasi itu, kalau saya bilang sih, jangan terlalu tinggi dulu, ya. Pokoknya, kita berusaha dulu, ya. Jadi, bisa juga dimulai dengan melihat karya orang lain, ya. Kita lihat, dia gimana sih caranya, bikinnya, kemudian kita lihat, apakah kita bisa ngarah seperti dia, ya. Dan jangan terlalu muluk-muluk dulu, jangan pingin, pingin, ah, saya pingin bisa kayak kaos gitu. Enggak lah, karena mulai dari kecil dulu, ya. Sederhana dulu, makin lama, makin lama, kalian akan, itulahnya, ya, practice makes perfect, ya. Benar, Pak. Tapi, karena tes kita terlalu tinggi, tapi skill kita masih di bawah, jadi di gap itu sering merasa insecure, gitu ya, Pak. Ya, caranya adalah praktis itu. Practice lagi. Practice itu, ya. Jadi, membandingkan diri itu dengan bukan yang lebih tinggi, tapi dengan diri kita yang kemarin, apakah sudah lebih baik atau belum. Apakah kita sudah hari ini, lebih baik atau kemarin, gitu, ya. Biar enggak insecure. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siang, Kak, saya Gita mau bertanya, Kak, kalau barangnya itu mengalami penurunan dalam penjualan, kita harus mengetikannya atau gimana? Nah, enaknya emang. Makanya, enaknya si Urban Toy ini kan dia, kalau kita bikin dasarnya itu dia polos. Ya kan? Dan dia bisa dimodifikasi dengan trend yang ada. Kalau misalnya trend yang berubah, yaudah kita bikin lagi dari polos ini lagi, kemudian kita ikutin lagi trendnya. Oh, berarti mulainya dari blank lagi? Mulai dari blank lagi. Oke, berarti kalau teman-teman nanti bikin Urban Toy lebih baik blank aja, nanti tulis custom. Kalian mau apa gitu kan? Iya, makanya kan, makanya Urban Toy itu adalah sesuatu yang bisa berubah terus. Ya kan? Berarti gak ada matinya. Gak ada matinya. Dan dinamis sekali ya, Pak, mengikuti perkembangan. Dia mengikuti perubahan zaman. Oke. Gitu. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Sore, Kak, saya Rama Syafa Nurdin dari SMKN Patangsel ingin bertanya, yang saya simak ini merupakan sebuah action figure. Nah, benda ini sangat digemari banyak orang sampai adanya pengkoleksi benda ini. karena menurutnya memiliki manfaat dan arti tersendiri mengkoleksi benda ini. Pertanyaan saya, apa manfaat dan arti tersendiri tersebut sehingga membuat penggemaran sangat gemar dan tertarik sekali? Kan banyak koleksinya nih. Itu jatuhnya ke mental kolektor ya. Dia ingin mempunyai sesuatu yang orang lain tidak punya. Dan kepuasan ya, misalnya kepuasan batin ya kan. Makanya, Rebentoy itu dia bukan produk massal. Kalau misalnya kayak Hot Wheels lah, itu kan di toko, di Alphabat, tempat ada kan ya. Kalau kayak gini kan, nyarinya kan istilahnya keseruannya itu juga huntingnya, berburunya. Begitu dapet kayaknya, wah ini gue punya ini cuma satu dari dua puluh nih. Iya, benar. Orang lain cuma dua puluh orang lain yang punya. Begitu kalau ini udah habis, bang gue doang yang punya. Nah, ntar gak kedepannya bisa dijual lagi nih. Betul, betul banget. Berarti itu, berarti punya apa ya, persepsi sendiri apa yang mengenai namanya? Nilainya. Nilainya ya. Nilai rasa juga sih, Pak. Oke. Oke. Selanjutnya, Pak. Siang, Kak. Saya Gita dari Man 19, saya mau bertanya. Kak, kalau barangnya itu mengenai, tadi udah ya, mengenai penurunan sudah itu. Oke. Oke, siang, Kak. Saya mau nanya syarat dan ketentuan mengenai lomba biasiswa dan apakah pemenang lomba harus masuk ke jurusan Urban Toy atau memilih jurusan tertentu yang diinginkan? Terima kasih. Nah, kalau misalnya untuk biasiswa 1% untuk lomba Urban Toy kalian juga bisa masuk di desain produk tapi bisa di lain itu ya, Pak ya. Apa namanya? Peminatan, misalkan jeruli ataupun apa. kalau di desain produk itu kita ada peminatan, ada jewelry, ada transportasi, ada homeware. Oke. Itu yang peminatan utamanya. Homeware, kayak furniture gitu ya, Pak. Furniture, ya. Oke. Baru itu banyak juga, Pak. Produk gitu, banyak gitu. Oke. Jadi, teman-teman berkesempatan untuk masuk di jurusan desain produk dan itu nanti informasinya lebih lanjut akan ada di Instagram kita ya. Iya, betul. Upj underscore Bintaro. Oke. Untuk peranyaan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya Rini Herjani Permatahati dari SMK Kesehatan Letris Indonesia. Itu buat urban toys dari bahan-bahannya apa aja ya, Pak? Nah, bahannya. Tadi coba dijelaskan lagi, Pak. Oke, bahannya. Untuk masternya dari clay ya. Modelnya clay ya. Berarti clay-nya yang mana, Pak? Ini ya, Pak? Iya, yang ini nih. Oke. Yang mudah dibentuk alam lah ya. Clay, teman-teman ya. Ini clay. Aduh, maaf. Tapi karena itu untuk mengeras dia harus dibakar dulu nggak sih? Nggak, yang ini enggak. Oh, yang ini enggak ya. Dia nanti mengering sendiri. Mengering sendiri ya. Oke, ini clay. Terus apa lagi, Pak? Dalamnya itu resin. Resin. Nah, resin seperti ini ya, teman-teman ya. Resin. Tapi yang ini resin buteg, teman-teman. Nah, tuh resin ya. Ada lagi yang lain. Nah, apa lagi ini resin? Kalau di luar itu sana tuh macem-macem. Ada yang terbuat dari plastik, vinil. Vinil? Ya, itu udah produksi masa pabrik gitu. Oke. Ada juga yang... Kalau yang masineri gitu ya, Pak? Masineri. Ada juga yang lain pakai kayu. Kayu? Oke. Ada juga kayu. Nah, tapi kalau kayu kan mesti lebih rajin. Kayak pengrajin ya. Oh, oke. Lebih rumit, Pak? Mesti lebih rumit ya. Mesti ngebubut, ngotong, ya. Mesti ngamplas, terus si mernis ya. Nah, kita cari yang lebih gampang ya pakai clay dan resin. Resin. Cuma dua bahan aja, Pak ya? Ya, clay, silikon, resin. Clay, silikon, dan resin. Silikonnya mana, Pak? Yang mana? Nah, nggak di bawah. Buat nyetak. Oh, buat nyetaknya, Pak? Pencetaknya. Oke. Berarti kalau yang kayu itu... Kalau silikon kayak apa tuh, kayak yang buat cetakan es yang lembek, yang kayak karat itu. Oh, iya. Itu silikon. yang dari kayu itu kan karena lebih sulit, itu dia berarti nambah nilainya juga, Pak ya? Ya, kalau kayu lebih kayak jatuhnya lebih ke karya seni ya jatuhnya dia. Oke, berarti cuma tiga bahan aja, teman-teman. Ya, tiga bahan kalian mendapatkan namanya clay, resin ya, Pak ya? Sama silikon. Cuma tiga bahan doang, kalian juga bisa langsung bentuk seperti ini. Ya, tuh. Nah, itu untuk yang masih belajar nih. Jadi masih terjangkau bahan-bahannya. Dengan kayu modal 230 ribu ya, Pak ya? Dengan 10 bisa kalian buat seperti ini. Nah, gitu. Buatnya yang blank. Jadi kita bisa custom. Betul. Bisa juga dijual ke orang. Polosan, kaya jatuhnya mau dibikin apa. Betul banget, ya itu salah satunya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siang, Kak, saya Maulidah Salsabila, Putri dari SMKN, Patangsel, mau bertanya apa suka duka kakak dalam membuat action figure tersebut? Oke, boleh. Suka dukanya ya, ya kayak waktu awal ya, kita membuat ya, membuat masternya, kemudian ada tahapan-tahapannya. Kalau dulu belum tahu campuran-campurannya, ya bisa gagal. Misalnya silikonnya tidak kering, juga resinnya juga enggak kering, atau enggak masternya, ini sih biasanya terjadi di kelas ya, di lab, udah jadi bikin gini atau kesenggol sama temen. Biasanya bisa berantem kalau di kelas itu. Bisa merusak pertemanan itu, Pak. Karena memang prosesnya lama ya, Pak, untuk ini ya, Pak. Atau cuma sebentar lama juga kan, Pak? Kalau di kelas itu biasanya kita saya kasih waktu itu dua minggu, dua, tiga minggu ya. Tiga kali pertemuan buat bikin bisa sudah jadi gitu. Tapi ini juga perlu campuran air gitu ya, Pak? Enggak, enggak perlu. Enggak perlu? Enggak perlu. Langsung. Langsung aja. Kita kan kelas 2 jam ya. Jadi, tiga kali pertemuan itu 6 jam jadilah biasanya master ini jadi 6 jam. Bahannya itu bisa sudah tersebar di misalnya online-online juga bisa? Online bisa. Kalau kayak clay-nya itu beli di Gramedia, ada. Toko online ada. Oke. Beli material nggak ada, Pak? Material beli resinnya. Oh, resinnya. Oke. Seperti ini mudah sekali ditemukan ya? Iya. Betul banget, teman-teman. Oke, selanjutnya, Pak. Aku, Goldia Rizani, dari SMA N9. Aku tertarik banget nih sama Urban Toy ini. Tapi bagaimana ya cara menarik perhatian mereka mengenai sudut pandang mainan ini supaya tidak dianggap biasa? Nah, sepertinya dianggap biasa paling gampang tuh kasih lihat di social media. Oke. Social media tuh yang namanya Urban Toy ya. Ini kalau mau cari tahu hashtagnya Urban Toys, Resin Toys, Art Toys ya. Oke, Art Toys, Urban Toys, Resin Toys. Resin Toys. Tuh, ada 3 hashtag ya, Pak? Itu kan yang internasionalnya. Internasionalnya. Kalau mau tahu perkembangan di Indonesia ya tinggal tambahin aja belakangnya Indonesia. Oke. Urban Toys Indonesia. Komunitas juga? Komunitas juga? Ya ikutin hashtagnya aja ya. Oke. Gitu. Nah, bagi teman-teman itu salah satu untuk menarik ya, Pak ya. Jadi mereka bisa kenal lebih luas mengenai Urban Toys. Oh ya, paling bisa lihat-lihat di situ. Ada siapa aja sih di sini. Iya, sama tergantung kreativitasnya masing-masing juga sih, Pak. Oke. Oke, selanjutnya, Pak. Saya Habib dari SMKN 4 ingin bertanya hal-hal dasar apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat Urban Toys? Hal paling dasarnya adalah cerita dari si karakter kalian. yang lainnya ngikutin ya. Oke, berarti salah satu buat daya tarik ya, Pak ya. Daya tariknya ya. Daya tarik sebuah two-product wah, keren juga nih jalan ceritanya nih. Jadi, ide dasarnya sih apa sih? Oke. Bagaimana sih, Pak, cara menyampaikan ide dasarnya itu melalui Urban Toys-nya itu? Ya, kalau di kelasnya, kalau di kelas ntar biasanya itu kan panjangnya jalannya ya. sampai ke packaging lah. Kayak ini contohnya dia akan membuat packaging-nya juga nih. Ada caption-nya juga. Ada caption-nya, ada ceritanya gitu. Oh, ya, ya, ya. Ini Pak, ini ya, teman-teman semuanya nih. Boleh kamera untuk nge-zoom-nya? Ini ya. Nah, di sini nih teman-teman nih. Kalau kalian lihat, di sini ada tulisan-tulisan mengenai filosofi apa ya? Ya, ceritanya. Apa itu namanya? Astro Mood. Astro Mood. Take me home. Waduh, keren banget. Bawa aku pulang gitu. Oke, nah ini salah satu packaging yang benar-benar salah satu. Ini apa ya? Buat produk juga ya, Pak. Oh, ini bisa dibuka. Ternyata. Nih, seperti ini nih. Awas jatuh. Awas jatuh, iya. Ngeri. Nah, ini ya, teman-teman. Tuh. Mana sih kamera? Nah, ini ya. Nah, tuh. Ya. Oke, kita tutup kembali. Takutnya terbang. Oke. Oke, selanjutnya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat sore, Pak. Saya Henki Fernando dari SMA Santo Paulus, Pontianak. Mau izin bertanya, peralatan apa saja yang harus dibutuhkan dalam pembuatan urban toy ini dan bagaimana teknik-teknik dalam pembuatan urban toy ini? Terima kasih, Pak. Ya. Gitu. Tadi mungkin udah dijelaskan ya, Pak. Peralatannya sih paling gampang pakai tangan kita aja. Dibentuk. Pudian tadi pakai scouting tools ya. Tuh, scouting tools. Namanya, apa? Scouting tools tuh bisa dicari di toko online ya. Yang kalau diakalin murahnya ya, pakai sumpit ya. Buat detail, bisa misalnya bikin detail, bisa pakai sumpit, jarum, pakai pensil. Tutup gigi. Oh, tusuk gigi ya. Oke. Jadi buat detailnya? Bisa diakalin lah kita. Harus ada alat yang baku. Oke. Terus kalau teknik-tekniknya juga? Kalau teknik-tekniknya sih sederhana ya. Sebenarnya cuma bikin, tempel, halusin pakai jari. Sambil smooth gitu ya, Pak. Oke, oke. Tuh ya, teman-teman ini kan sudah terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Puji Rahayu dari SMA 9, Kota Bogor. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi hambatan awal untuk menjalani bisnis urban toy ini, Pak? Terus, bagaimana cara mempertahankan kualitas karya dan marketing urban toy yang akan kita jalani? Karena kebanyakan konsumen itu kadang suka gak percaya bahwa kualitas urban toy itu bagus. Terima kasih. Oke, jadi untuk menjalankan bisnis ini dimulai dengan itu ya tadi ya, brandingnya ya. Tadi karakternya gimana? Jadi kalau misalkan di paling banyak sih emang orang tuh di Instagram ya. Bikin instastory, bikin caption-caption, bikin ilustrasi, kemudian ngambil fotonya juga yang bagus gitu. Oke, berarti salah satu buat jadi harus dilihat tuh kerapihan kita membuatnya ya. Oke, detailingnya sangat dilihat juga ya, Pak ya. Itu tes kita sendiri juga berpengaruh gitu gak sih, Pak? Tes kita sendiri berpengaruh. Oke, selanjutnya, selamat sore, Kak. Saya Gilbert dari SMA kemenurunan 2, Jakarta. Mau nanya, apakah miniatur orang yang seringkali dipakai untuk market termasuk ke jenis urban toys apa tidak? Nah, itu beda ya. Dia itu kalau miniatur market itu untuk memperlihatkan skala. Karena untuk memperlihatkan skala market ya. Dan dia terlalu kecil untuk dimodif, ya kan, paling cuma setinggi satu buku ini. Kelingking gini kan ya. Kecil banget. Kecil banget. Satu buku jariahnya. Oke. Oke. Selanjutnya, Selamat siang, Kak. Saya Gita Elza Amelia Putri dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Saya mau bertanya tentang perkembangan market urban toys di Indonesia pada saat ini menurut Kakak. Lalu, apakah ada kesulitan saat mengembangkan urban toys di Indonesia? Dan bagaimana caranya untuk memperbesar market urban toys dan meningkatkan awareness orang tentang skema ini? Terima kasih, Kak. Ya. Jadi, paling gampang ya tadi ya untuk meningkatkan awareness ya di social media ya pakai Instagram dengan mengikuti hashtag-hashtag tadi yang sudah saya sebutin. Oke. Berarti tidak hashtag tadi relay? Apa? Resin Toys. Oh, Resin Toys. Urban Toys. Art Toys. Art Toys. Oke. Dan kemudian juga kalau di Indonesia sendiri tadi saya cerita ya ada museum of toys ya. Museum of Toys. Oh, iya. Museum of Toys. Di CBD. BSD. BSD, ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung seperti apa sih dan kalau misalnya kalian mau cari referensi ya, Pak, ya. Itu bisa langsung ke museum tadi apa tuh? Museum of Toys Indonesia. Museum of Toys Indonesia. Itu di era BSD. Di era BSD. Kalian bisa langsung cari Google aja. Iya, bener banget. Paling gampang cari lihat di Instagram-nya aja ya. Oh, misalnya bener-bener. Kalau jadi promoin orang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, apalagi sangat menarik nih Urban Toys, ya kan. Kalian tuh bingung, ya kan. Gimana sih caranya ataupun kalian pengen belajar? Nah, kalian masuk ke UPJ nanti ketemu Pak Alif. Nanti Pak Alif akan memberikan salah satu dasar-dasar main Urban Toys. Ya, bener ya, Pak? Karena nanti kalian juga bisa menjadi entrepreneur Urban Toys ini. Yang seperti ini nih, tau ya. Wah, ini bener-bener bagus. Menarik banget. Karena nanti bisa jadiin apapun, ya kan. Seperti nanti buat emblem apa, logo apa, kemudian karakter. Misalkan dia punya produk, dia bikin karakter apa, gitu loh. Atau ada teman yang komisi minta dibuat, ini buatin mirip aku dong. Bisa juga. Ini juga sebenarnya kalau kalian ngikutin kayak akun-akun komik-komik lokal ya. kayak sampahisasi, apa gitu, si Jared, si Sultan itu tuh. Itu juga mereka kan sudah punya merchandise berbentuk Urban Toys itu. Oke. Oh, iya, iya. Jadi di Indonesia pun sudah banyak dipakai, gitu. Oke. Nah, itu sangat menarik banget, teman-teman. Makanya cepat-cepat deh, pokoknya ya. Langsung aja bergabung di UPJ. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya kita dari Rian. Dari SMA Santopoulos, Pondiak, mau bertanya apa kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut, Pak? Ya, oke. Kalau kelebihannya ya, dia bisa di custom. Mungkin kekurangannya dia adalah dia tuh karena dia collectibles ya, dan bukan untuk apa, anak-anak ya. Bahannya tuh durabilitasnya ya. Ringkih ya. Dia kalau jatuh, pecah. Ya. Beda dengan yang kalau terbuat dari plastik ya. Ini kalau jatuh ya, nggak apa-apa dia tuh. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau yang ini, pecah dia ya. Kalau yang ini pakai resin. Oke, ini berarti yang plastik ya, Pak ya? Enggak, itu yang udah perbanyakan itu resin tuh. Oh, resin. Nah, kalau ini masternya yang plastik. Oh, iya, iya. Ini plastik, teman-teman ya. Kalau diketok tuh, tuk, 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 gitu. Ini yang tadi hasil 3D printing ya, teman-teman. Ini resin ya, Pak ya? Iya, resin. Ini plastik. Ini handmade ya. Ini dua-duanya handmade ya, Pak ya? Yang ada 3D printing. Ya, ini 3D printing. Oke, ini berarti di printing, di sini handmade. Tuh, seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Pasti kalian penasaran kan, oh, bentuknya gimana sih? Nggak kelihatan dari jauh-jauhnya. Makanya ke sini, ke PJ. Bisa lihat langsung. Atau mungkin lihat-lihat di museum-nya dulu ya tadi ya. Iya, gitu. Nah, terus abis itu kalau misalnya tertarik untuk mendalami, UPJ. Karena di UPJ itu satu-satunya yang ada mata kuliah urban toys ya, Pak? Iya, betul-betul. Kalau langsung kalian bisa langsung praktek di situ. Betul sekali. Oh, iya. Kemudian, Pak, melihat Instagram Bapak juga banyak fotografi mainan-mainan action figures gitu-gitu. Itu emang udah hobi dari dulu gitu ya, Pak? Iya, hobi dari dulu sih. Kalau ada orang bilang tuh, kalau beli mainan dipajang aja tuh pose museum ya, cuma didirin aja. Iya. Kalau saya juga senang bercerita kan. Jadi ya, bikin cerita, bikin foto, digerakin lebih dinamis lah pokoknya. Iya, jadi buat nge-stage karakter-karakternya. Jadi Bapak juga senang fotografi ya? Iya, hobi fotografi juga. Berarti, Pak, kalau boleh tanya, Pak, Bapak pernah mengikuti kompetisi urban toys juga nggak, Pak? Dulu sih, waktu jaman kuliah. Oh, jaman kuliah ya. Itu di mana, Pak? Waktu dulu saya di Trisakti. Oh, Trisakti. Oke, oke. Dan itu, temanya mengenai apa tuh, Pak? Kalau misalnya Bapak tuh lebih ke karakternya, lebih apa sih, Pak? Kalau misalnya urban toys, Bapak? Saya sih lebih ke karakter yang agak-agak cute ya. Oke. Cute, cuman teman-teman dimodif kayak ini, tadi nih, kan? Cute, cuman tau-tau, wah, ini kepalanya pecah, namanya cyborg, gitu. Oke, oke, oke. Itu, teman-teman. Jadi, kita bikin urban toys, itu harus punya karakter tersendiri, jadi kalian jangan bikin asal-asalan, tapi punya karakter, jangan berbeda dengan produk lain, bener ya, Pak? Iya. Dan juga bisa, mungkin terinfiras dari karya lain, tapi dikombinasikan. Maksudnya, ya bikin, pokoknya sebagus mungkin, seunik mungkin. Iya, seoriginal mungkin. Betul banget. Oke, pertanyaan lain, apakah ada? Oh, udah ya. Oke, Oke, Pak. Begitu aja, Pak. Terima kasih banyak atas kedatangannya untuk hari ini. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sangat bermanfaat banget ya bagi teman-teman semuanya, karena di sini, wuuuh, dapet namanya Urban Toy, dan kalian bisa jualin, ya, tuh. Iya, kan? Dan, teman-teman, makasih banget buat yang udah bergabung, ya, buat yang tertarik, bisa banget, cek-cek lagi di Instagramnya, upj underscore bintaro, dan kita juga ada kompetisi, nih. Iya, maupun siapa, tuh? Kompetisi beasiswa. Full 100% selama 4 tahun. footwear design, jewelry design, sama urban toy design. Nah, nanti Pak Alif akan memberikan template-nya, jadi teman-teman pantangin aja terus Instagramnya upj underscore bintaro, karena di situ banyak hadiah, dan banyak beasiswa, dan banyak event-event yang akan dilakukan oleh UPJ. Jadi, teman-teman, bisa langsung follow, dan terima kasih untuk Pak Alif. Ya, selamat menikmati. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga sehat selalu, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara seminar hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Oh iya, teman-teman, kita belum foto bersama, nih. Oke, foto bersama dulu kali, ya. Untuk teman-teman semuanya, tolong dong dinyalain videonya. Open camera, aduh, aku mau lihat, nih. Aku nggak mau foto, kalau kalian belum open camera. Coba. Ayo, ayo. Coba buka. Nah, tuh, udah ada Adi, tuh. Kemudian, siapa tuh? Erika. Ayo dong, semuanya dinyalakan. Tuh, ada Ahmad Fauzi. Tuh. Tuh, Haisal, ya. Ahmad Haisal. Sekar, aduh, rame banget. Gitu. Kalau nyalain kamera kan kelihatan tuh cantik-cantik yang tengah-tengahnya. Nah, ini dia. Kenapa kalian tidak nyalakan kamera tadi? Oke, coba. Oh iya, siapa tuh? Johan Eka. Oke. Ayo, nyalakan semuanya. Aku tunggu, loh. Aku tunggu. Ayo, aku tunggu. Oke. Coba, coba. Di dana dulu. Oke, coba lagi. Nah, hai, hai, hai. Semuanya, halo, halo. Aduh, apa kabar? Aduh, cakep-cakep banget dan cantik-cantik ya. Lalu semuanya. Nah, ayo. Nyalakan semuanya. Nyalakan semuanya. Ayo, aku tungguin. Aku hitung sampai 1 menit. Nggak ada kelamaan. Oke, mana? Salah lagi. Slide yang ketiga coba. Aku cek, boleh. Adrel Lenordo belum. Henki Fernando belum. Friska. Ayo, Lutfi Dava. Nadira Aulia. Ayo, nyalakan semuanya. Oke, di absen ya. Oke, nyalakan semuanya. Biarkan semuanya. Oke, mana? Coba lagi. Coba, next, next. Oke, sebelumnya. Oke, kita foto bersama ya langsung ya. Untuk di slide pertama. Admin, minta tolong untuk slide pertama. Slide pertama. Oke. Kita tersenyum ya semuanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Empat kali lagi. Oke, selanjutnya. Next. Satu, senyum dong, senyum dong. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Lagi, lagi, lagi. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Terakhir, ayo, ayo. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kalian hebat semuanya ya. Iya. Oke. Jangan lupa juga kesehatan terus. Pake masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Betul. Kalian harus mengikuti protokol. Kesehatan, bener gak sih, Pak? Betul sekali. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Iya, selamat. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Akhirnya sampai di ujung acara. Dan mohon maaf jika kita ada salah kata ya, teman-teman. Iya. Kami dari UPJ, mengundurkan diri. Saya Alfianto Marciano. Saya Teresa Emakulata. Sampai jumpa di event kita selanjutnya. Dadah semuanya.